Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Tuhilah, kita kancutkan kelanjutan perjalanan Xinyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xinyan yang pada saat ini berhadapan dengan monster berjubah hitam. Pada saat ini, si monster benar-benar mau ngamuk menampilkan kekuatannya yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi. Kelompok Xinyan pada saat ini benar-benar merasa tertekan dengan kekuatan yang ditampilkan. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa berdiam diri dan segera memulai untuk menyerang. Xinyan segera memerintahkan semuanya untuk mengalihkan Duki kepada Xinyan. Pada akhirnya, kekuatan Xinyan segera melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi. Xinyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya dengan teknik 999 kaki tanpa bayangan. Di sisi lain, si monster pada saat ini benar-benar sangat marah setelah berhasil dipukul mundur dan dikepung oleh kelompok Xinyan. Setelah meraung ke arah langit, ia pada saat ini segera melesatkan bulu-bulu panah ke arah Xinyan. Benturan keras segera terjadi dengan lengan Xinyan yang pada saat ini bergetar dan Xinyan sedikit mundur. Xinyan pada saat ini menekan keterkejutan di dalam hatinya dan lanjut menyerang. Pertempuran yang sangat sengit pada saat ini benar-benar segera terjadi. Kelompok Xinyan pada saat ini bergiliran berhadapan dengan monster berjubah hitam. Duki dipindahkan dari Xinyan ke Longyi, ke Xiao Zhan, ke Xiying, dan yang lainnya. Pada saat ini semua orang menyadari bahwa mereka benar-benar harus menyerang secara bersama-sama. Pada akhirnya setelah banyaknya pertempuran, kedua belah pihak kembali mundur. Melihat kelompok Xiaoyan yang pada saat ini memiliki kekuatan lemah tetapi bisa menahannya. Monster berjubah hitam ini benar-benar sangat kesal hingga ia kembali meraung ke arah langit. Pada saat yang bersamaan, sebuah cahaya merah segera melesat dari mulutnya. Kabut tebal berwarna merah darah pada saat ini segera menutupi langit di bawah kelompok Xiaoyan. Setelah itu monster berjubah hitam ini pun segera melesatkan sinar cahaya merah ini ke busur miliknya. Seketika kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut karena ternyata monster ini menampilkan wujud aslinya. Monster ini berbentuk seperti Phoenix tetapi dipenuhi dengan tulang. Apa yang ditampilkan pada saat ini tidak seperti Phoenix yang indah tetapi pada saat ini sosok tersebut seperti mayat. Lebih tepat bagi kelompok Xiaoyan untuk menyebutnya sebagai monster bangkai. Apa yang difikirkan oleh kelompok Xiaoyan ini memang benar karena sejatinya monster ini adalah monster Phoenix tulang bangkai. Monster ini adalah monster yang benar-benar sangat langka dari sejak bencana kuno. Selain itu setelah ia berubah ke bentuk aslinya benar-benar akan sulit untuk dihadapi. Baik pertahanan, serangan, dan kecepatannya pada saat ini benar-benar telah meningkat. Selain itu ia juga pada saat ini bisa mengeluarkan serangan spiritual yang sangat dahsyat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berkeringat dingin di bawah tekanan dari si monster. Tidak diragukan lagi bahwa monster ini adalah monster terkuat sejauh ini yang dihadapi kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok monster ini segera memandang ke arah kelompok Xiaoyan dengan jijik. Tanpa basa-basi lagi sosok ini segera merubah segel di tangannya dan melakukan teknik pamungkasnya. Bersamaan dengan itu banyak panah yang terbuat dari bulu segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Panah ini bercampur dengan energi darah dan aura aneh juga menyebar melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya ini, Long Yi segera meminta semua orang untuk men-transfer doki. Long Yi segera berubah menjadi bentuk aslinya dan pada saat ini mengelilingi kelompok Xiaoyan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan panah yang terus-menerus menghantam tubuh Long Yi. Meskipun pertahanan Long Yi sangat kuat tetapi ini adalah serangan yang dilesatkan oleh tahap awal bintang delapan dodi. Long Yi pada saat ini benar-benar merasakan getaran yang sangat kuat tetapi ia masih mampu menahannya. Long Yi pada saat ini menatap tajam ke arah sosok tersebut dengan penuh kebencian. Di sisi lain sosok monster ini benar-benar terkejut melihat Long Yi yang mampu bertahan melawan serangannya. Pada akhirnya ia segera mengepakkan sayapnya dan pada saat ini kecepatan panah yang turun menjadi semakin cepat. Bersamaan dengan itu Long Yi benar-benar mendapatkan tekanan yang semakin kuat. Melihat adegan ini Xiaoyan menyadari bahwa Long Yi tidak akan bisa bertahan lama. Xiaoyan menyadari bahwa ada energi aneh yang pada saat ini menghantam dan sepertinya memasuki tubuh Long Yi. Pada akhirnya Long Yi benar-benar tidak bisa bertahan menghadapi serangan ini. Sosok Long Yi pun seketika terjatuh dan berubah menjadi wujud manusia. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Ziying untuk melesatkan domain es menahan serangan panah. Xiaoyan pun segera melesat untuk melangkap Long Yi di udara. Xiaoyan pada saat ini harus memastikan apakah Long Yi pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan pun segera menekan telapak tangannya ke dada Long Yi dan mengalirkan doki-nya. Pada saat ini Xiaoyan menyadari memang ada energi aneh yang dilesatkan dari panah tersebut. Tetapi berkat kemampuan dari tubuh Long Yi yang ajaib. Aura aneh yang mengandung roh jahat ini seketika diusir dan merembes keluar dari dalam tubuh Long Yi. Pada akhirnya Xiaoyan mengelah nafas lega karena pada saat ini doki Long Yi kembali mengalir dengan lancar. Setelah itu Xiaoyan memberikan pil untuk meningkatkan doki empat kali lipat kepada Long Yi. Di sisi lain Ziying pada saat ini melesatkan domain es miliknya. Kabut es menyebar ke segala arah hingga akhirnya membentuk lapisan es yang sangat tebal. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Ziying dan menyadari bahwa Ziying tidak akan bisa bertahan lama. Xiaoyan pada akhirnya menekan es mozi di dalam hatinya dan memerintahkan Yiwa untuk keluar. Setelah itu Xiaoyan menginstruksikan kepada semua orang untuk mentransfer doki kepada Xiaoyan. Sementara itu di atas langit Ziying pada saat ini benar-benar lemah hingga pada akhirnya segera mundur. Ziying pada saat ini benar-benar telah kehabisan doki dan tidak bisa mentransfer dokinya kepada Xiaoyan. Pada saat ini baik Long Yi dan Ziying benar-benar tidak bisa mentransfer doki mereka. Meskipun begitu pada saat ini kekuatan Xiaoyan masih berada di puncak bintang tujuh dodi. Xiaoyan dengan seluruh amarahnya segera mengangkat pedang kuno api surgawi miliknya. Bersamaan dengan itu Yiwa pada saat ini telah membentuk teratai api yang sangat kental. Pada akhirnya dengan penuh tekat Xiaoyan segera melesat ke langit dan menghempaskan 999 kaki tanpa bayangan. Yiwa juga pada saat ini melesatkan teratai api di belakang serangan Xiaoyan. Benturan yang dahsyat pada saat ini segera terjadi dengan serangan Xiaoyan yang berbenturan dengan panah. Beruntung jumlah panah yang tak terhitung jumlahnya ini telah terkikis oleh pertahanan Long Yi dan Ziying. Pada akhirnya di benturan terakhir ini panah itu benar-benar lenyap sementara teratai api menembus kabut. Xiaoyan pada saat ini telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan hanya bisa terhuyung jatuh ke tanah. Dengan perasaan cemas Xiaoyan menatap ke arah langit dimana pada saat ini teratai api benar-benar telah meledak. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berharap serangan dari Yiwa ini bisa membunuh si monster. Jika tidak maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki harapan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa menatap ke arah langit dengan cemas. Gumpalan api surgawi pada saat ini melonjak ke segala arah menutupi langit di atas kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain serangan panah yang baru saja ditampilkan oleh si monster merupakan serangan pamungkas miliknya. Dengan menggunakan serangan ini maka ia akan menghabiskan 70% kekuatannya. Oleh karena itu setelah serangan ini habis maka kekuatan si monster akan turun hingga ke puncak bintang ke-6 Dodi. Oleh karena itu bagaimana mungkin monster di tingkat bintang 6 Dodi bisa bertahan melawan serangan teratai api Yiwa. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera mendengar lolongan kesakitan di dalam api surgawi. Tak lama setelah itu kelompok Xiaoyan melihat gumpalan api yang seketika terjatuh ke tanah. Perlahan-lahan api surgawi ini segera padam menampilkan seonggok tulang belakang dari si monster. Melihat adegan ini di hadapan masing-masing kelompok Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas lega. King Mu'er segera bergumam akhirnya mahluk sialan itu benar-benar telah mati. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar meletakkan batu di hatinya. Setelah pertempuran yang sangat sengit ini kelompok Xiaoyan pun seketika bergerumun. Xiaoyan segera memerintahkan King Mu'er untuk mengambil inti sihir dari si monster. King Mu'er pun mengangguk dengan gembira sebelum akhirnya segera bergegas menuju ke arah mayat si monster. Setelah kabut menghilang King Mu'er pada saat ini melihat inti sihir dan tulang belakang si monster. King Mu'er segera memasukkan inti sihir ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu King Mu'er meminta semua orang untuk mendekat dan melihat tulang ini. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun mendekat dan melihat tulang belakang yang ditinggalkan oleh si monster. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa ini adalah seonggok tulang belakang. Tetapi mereka semua benar-benar keheranan melihat hal ini. Mengapa tulang belakang ini tidak hancur bersama dengan tulang yang lainnya? Mungkinkah ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh si monster? Semua orang pada saat ini benar-benar kebingungan dan mencari tahu alasan dari semua ini. Di sisi lain Fang Fang pada saat ini segera membuka mulutnya untuk mengungkapkan idenya. Fang Fang berkata apakah mungkin ini adalah teknik regenerasi dari si monster? Mungkinkah ketika monster ini mati tulang belakang ini menyerap semua esensi darah dan daging miliknya sehingga ia bisa bertahan? Mendengar hal ini semua orang menyadari tampaknya spekulasi ini memang seperti terlihat agak konyol. Bukankah dengan begitu berarti tulang belakang ini memiliki roh monster yang sebenarnya? Tetapi pada saat ini semua orang tidak akan mengetahui jika mereka tidak mencobanya. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan sebotol darah dari monster bintang 6 dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun segera menuangkannya dan melihat darah monster itu dengan cepat diserap oleh tulang belakang. Warna darah di tulang belakang ini pun seketika berubah menjadi semakin cerah. Semua orang benar-benar terkejut melihat adegan ini karena tulang ini benar-benar ingin menyerap darah. Merasa masih penasaran Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan mayat monster bintang 6 dodi. Segera setelah Xiaoyan melemparkan mayat monster bintang 6 dodi ini ke tulang belakang. Mayat itu pun seketika mulai layu secara bertahap. Warna darah di tulang belakang pada saat ini juga menjadi semakin cerah. Pada akhirnya semua orang yakin bahwa tulang belakang ini benar-benar menyerap esensi darah dan daging. Semua orang pada saat ini benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia telah cukup menyerap esensi. Pada akhirnya Xiaoyan menatap ke semua orang dan bertanya apakah mereka semua ingin mengetahui hasil dari hal ini. Semua orang pada saat ini akhirnya mengangguk karena memang hati mereka benar-benar dipenuhi dengan perasaan penasaran. Menyadari hal ini Xiaoyan pun dengan tenang segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus siap seandainya makhluk ini terlahir kembali. Tetapi sebelum mereka melakukan hal ini mereka harus benar-benar mengembalikan kondisi masing-masing ke puncaknya. Semua orang pun saling memandang dan pada saat ini memiliki tekat yang luar binasa. Semua orang mengangguk hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristri jahat terlebih dahulu. Singkat cerita setelah sehari semalam semua orang pada akhirnya segera pulih ke kondisi terbaiknya. Sebelum mereka melakukan apa yang mereka inginkan pada saat ini mereka segera menyusun formasi. Mereka akan melakukan keterampilan bertarung tim. Kekuatan akan ditransfer ke Xiaoyan yang bersiap untuk menghantam si makhluk jika ia bangkit. Longyi pada saat ini bertugas untuk membuat pertahanan berjaga-jaga melindungi semua orang. Setelah diputuskan pada akhirnya semua orang segera menghela nafas dan mulai bertindak. Xiaoyan segera mengeluarkan banyak darah dan mayat monster yang berada di tingkat bintang 6 dan bintang 7. Secara bertahap Xiaoyan menuangkan dan melemparkan mayat monster ini ke arah tulang belakang. Perlahan-lahan ia pun menyerap darah dan mayat yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Semakin lama warna darah yang berada di tulang belakang semakin cerah. Xiaoyan pun terus memberi asupan kepada tulang belakang ini hingga pada akhirnya proses penyerapannya semakin lambat. Xiaoyan menyadari tampaknya tulang belakang ini sudah mencapai batas penyerapannya. Tetapi pada saat ini sosok tersebut benar-benar tidak muncul. Tulang belakang ini benar-benar hanya terdiam di bawah tatapan semua orang. Melihat tidak adanya pergerakan semua orang pada saat ini benar-benar muram. Mereka telah membuang-buang darah dan mayat dari monster yang sangat berharga. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak mendapatkan reaksi apapun. Dengan begitu bukankah pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar menderita kerugian yang besar? Di bawah perhatian semua orang yang pada saat ini hening, Xiying pada akhirnya segera membuka mulutnya. Xiying meminta semua orang memperhatikan tulang belakang ini yang tampak seperti cambuk. Xiying segera berkata bukankah tulang belakang ini tampak seperti cambuk. Mendengar pengingat dari Xiying ini semua orang seketika tersadar dan menyadari bahwa memang itu seperti cambuk. King Mu'er yang memiliki senjata cambuk juga pada saat ini sedikit tertarik. King Mu'er pun hendak bergegas tetapi Xiaoyan segera menghentikan pergerakan King Mu'er. Pada saat ini bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan King Mu'er berada di dalam bahaya? Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan agar Xiaoyan saja yang maju sendirian. Dengan api surgawi di tangannya, Xiaoyan segera memegang tulang belakang ini. Tetapi Xiaoyan menyadari tidak adanya sesuatu yang menarik. Xiaoyan tidak merasakan adanya bahaya dari tulang belakang ini. Xiaoyan pun menatap ke semua orang dan segera menarik api surgawi yang berada di tangannya. Namun tak lama Xiaoyan merasakan energi yang dipenuhi dengan kekerasan. Xiaoyan secara refleks segera melepaskan tulang belakang ini dan Xiaoyan bergegas mundur. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura berdarah yang melonjak dari gagang cambuk di tangannya. Aura berdarah ini benar-benar mencoba memasuki tubuh Xiaoyan di sepanjang meridiannya. Xiaoyan pun buru-buru memobilisasi api surgawi untuk menekan tekanan darahnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera berbicara kepada King Mu'er bahwa King Mu'er tidak bisa menggunakan cambuk tulang ini. Tidak hanya kekuatannya yang belum ditingkatkan sama sekali tetapi tulang belakang yang berbentuk cambuk ini mengandung energi jahat darah. Oleh karena itu benda ini benar-benar tidak baik untuk King Mu'er. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini King Mu'er sedikit terkejut sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Xiaoyan mengatakan bahwa cambuk tulang ini mengandung aura berdarah dan mata King Mu'er seketika berbinar-binar. King Mu'er pun tersenyum ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan tahu mengapa klan iblis darah disebut dengan klan iblis darah. Hal itu karena latihan yang mereka latih maka mereka disebut dengan iblis darah. Roh jahat berdarah ini mungkin berbahaya bagi orang lain tetapi bagi King Mu'er itu adalah tonik yang benar-benar sangat hebat dan sangat berguna. King Mu'er tidak menunggu tanggapan dari Xiaoyan dan segera mengambil cambuk panjang berdarah ini dengan tangannya. Seketika cambuk panjang itu pun bersinar dengan cahaya merah darah. Segera setelah cambuk itu diayunkan oleh King Mu'er suara nyaring pun segera terdengar. Cahaya berwarna darah ini segera menyapu ruang dan sedikit berfluktuasi di ruang itu. Kekuatan serangan dari lesatan cambuk King Mu'er ini hampir 20% lebih kuat daripada sebelumnya. Semua orang pada saat ini benar-benar tersentak dan merasa senang untuk King Mu'er. King Mu'er juga pada saat ini sangat senang dan mulai bermain-main dengan cambuk tulang darah baru miliknya. Pada akhirnya setelah permasalahan ini terpecahkan semua orang pun terus berjalan menuju ke dalam rawah. Tetapi di sepanjang jalan semua orang tidak menemukan adanya monster yang kuat. Monster yang mereka temui berada di tahap awal atau bahkan pertengahan bintang tujuh dodi. King Mu'er dengan senang hati menggunakan mereka untuk membiasakan diri dengan senjata baru miliknya. Setelah sekian lama berjalan setiap orang memiliki firasat bahwa rawah ini benar-benar telah hampir dijelajahi seluruhnya. Apa yang difikirkan oleh semua orang memang benar karena mereka segera melihat dua batu besar yang berhadapan. Adegan yang akrab di hadapan semua orang pada saat ini kembali terjadi saat semua orang menginjak tangga batu giyok ketiga. Semua orang kembali diselimuti kabut dan pada saat ini semua orang segera diteleportasi ke tempat asing. Setelah semua orang mendapatkan kembali penglihatannya mereka pun melihat sekeliling. Pada saat ini kelompok Xiaoyan berada di atas air yang terlihat sangat gelap seolah-olah seperti minyak yang kotor. Sejauh mata memandang pada saat ini semua orang hanya melihat bayangan gelap yang samar-samar. Kelompok Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Semua orang berpikir kemanakah mereka harus pergi di atas daerah perairan yang aneh ini. Selain itu induksi kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini tidak membuahkan hasil. Xiaoyan hanya bisa cemberut dan menantap ke arah bayangan hitam yang tak berujung di kejauhan. Xiaoyan menghela nafas dan mengajak semua orang untuk pergi ke arah yang ia tunjuk karena itu seharusnya sebuah daratan. Selain itu jarak daratan ini sepertinya sangat jauh dan mereka semua harus berhati-hati. Xiaoyan merasa bahwa area ini benar-benar tidak akan sedamai seperti yang mereka lihat pada saat ini. Semua orang pun mengangguk mendengar instruksi dari Xiaoyan ini dan memutuskan untuk berjalan di udara. Kelompok Xiaoyan pada saat ini terbang santai mengikuti arah yang mereka anggap daratan. Setelah cukup lama berjalan, kelompok Xiaoyan pada saat ini dikejutkan dengan gelombang air yang sedikit beriak. Pandangan semua orang pun melihat ke arah air yang beriak ini dan pada saat ini mereka melihat sepasang mata yang berwarna merah darah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah sosok kadal. Namun hal yang membuat semua orang tercengang adalah sosok ini kembali masuk ke dalam air. Kelompok Xiaoyan pun berpikir apa yang dilakukan oleh monster kadal raksasa ini. Jika merasakan fluktuasi doki dari si monster, Xiaoyan menyadari bahwa ia berada di peringkat tahap awal bintang tujuh dodi. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak tahu maksud dari si monster ini. Di sisi lain, Xiao Zhan pada saat ini berkata sepertinya mereka harus segera membunuh monster kadal ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah. Terlebih lagi monster ini tinggal di air dan tentu saja ia akan memiliki keuntungan di air. Xiaoyan berpikir sepertinya monster ini hanya ingin memprovokasi mereka untuk turun ke dalam air. Oleh karena itu, pada saat ini mereka tidak boleh terpancing dan mereka harus segera menuju ke daratan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini masuk akal. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daratan. Setelah cukup jauh, pada saat ini Ria kembali muncul di bawah. Sosok monster kadal raksasa ini kembali muncul menampilkan wujudnya kepada kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiao Zhan benar-benar sangat esmosi dan ingin segera membunuh si monster. Melihat Xiao Zhan yang berapi-api, Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini benar-benar harus bersabar. Xiaoyan menyadari tatapan si monster yang pada saat ini juga tidak sabar untuk menantikan kedatangan kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka pada saat ini harus memanfaatkan ketidaksabaran dari si monster. Begitu monster ini tidak sabar, maka ia akan melesat ke langit untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Pada saat itulah, kelompok Xiaoyan akan menggunakan keterampilan bertarung tim dan menghabisi monster ini dalam satu kali gerakan. Mendengar hal itu, Xiao Zhan pun menekan esmosi di dalam hatinya dan hanya bisa menganggukkan kelapanya. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah dua kali berhenti, pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar berhenti untuk ketiga kalinya. Hal itu dikarenakan pada saat ini Xiaoyan melihat gelombang air yang sangat tinggi di hadapan mereka. Setelah gelombang ini kembali ke air, kelompok Xiaoyan bisa melihat monster kadal raksasa yang pada saat ini menyerang kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini, Xiaoyan pun tersenyum dan menoleh ke arah semua orang. Xiaoyan bertanya apakah semua orang pada saat ini telah siap untuk berpesta. Kelompok Xiaoyan pada saat ini tersenyum hingga akhirnya mereka segera menyebar ke segala arah. Mereka segera melesatkan keterampilan bertarung masing-masing pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, monster kadal raksasa ini benar-benar terkejut melihat serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan. Kilatan penyesalan pada saat ini melonjak di matanya dan ia hanya bisa memblokir serangan kelompok Xiaoyan. Banturan dasyat pun seketika terjadi dengan tubuh si monster yang pada saat ini segera terkoyak. Tubuh monster kadal raksasa ini benar-benar hancur di bawah kekuatan tekanan serangan kelompok Xiaoyan. Pada saat ini yang tersisa hanyalah seonggok garis merah yang berada di punggung si kadal. Kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Garis merah ini terlihat seperti sirip dan semua orang bertanya-tanya apakah itu? Mungkinkah ini adalah bayi sebagai bentuk regenerasi dari monster kadal yang baru saja dimusnahkan? Namun tidak peduli apapun itu, kelompok Xiaoyan tidak khawatir karena benda ini tidak memiliki kekuatan. Ketika kelompok Xiaoyan memperhatikan benda ini, kelompok Xiaoyan bisa mendengar suara dengungan yang dikeluarkan oleh benda ini. Seketika kelompok Xiaoyan menyadari sepertinya suara yang ditimbulkan oleh benda ini adalah untuk memanggil monster kadal raksasa lainnya. Apa yang dipikirkan oleh kelompok Xiaoyan ini memang benar karena tak lama banyak monster kadal yang pada saat ini bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Jumlah dari monster kadal raksasa ini benar-benar sangat banyak. Kelompok Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk pergi karena jika mereka bertarung di sini, mereka benar-benar tidak diuntungkan dengan medan yang seperti ini. Akhirnya setelah mengambil inti sihir dari monster kadal raksasa yang baru saja mereka bunuh, kelompok Xiaoyan pun segera bergegas pergi. Sementara itu di sisi lain, kecepatan dari monster kadal raksasa ini sedikit lambat jika di udara. Namun jika di dalam air, kecepatan mereka benar-benar sangat cepat hingga hampir menyusul ke kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini, Xiaoyan pun segera membagikan pil untuk mempercepat kecepatan kelompoknya. Selain dari Xiaoyan dan Ziying, kelompok Xiaoyan yang lainnya benar-benar tidak memiliki kecepatan yang cukup. Namun dengan bantuan pil ini, kecepatan mereka menjadi cukup lebih cepat. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan berhasil melesat menjauh dari kerumunan kadal raksasa. Namun tak lama setelah Xiaoyan menjauh, kadal-kadal raksasa ini tiba-tiba memperlambat kecepatan mereka. Bersamaan dengan itu ada riak yang muncul ke permukaan seolah-olah ada makhluk yang lebih besar yang hendak keluar dari air. Gelombang yang sangat besar pada saat ini segera menyapu beberapa monster kadal raksasa. Kelompok Xiaoyan seketika tercengang saat melihat monster kadal raksasa yang berada di barisan depan telah dirubah menjadi kediadaan. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa energi dari gelombang ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain, kelompok dari monster kadal raksasa yang tersisa benar-benar pergi karena ketakutan. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat gelombang yang makin lama makin melonjak. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya sesuatu dengan kekuatan yang sangat besar pada saat ini akan segera muncul. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keberadaan tirani di dalam air ini membuat kutil kelapa Xiaoyan pada saat ini mati rasa. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini ragu-ragu untuk melarikan diri karena mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa pergi. Sementara itu di sisi lain di tempat air beriak kolom air pada saat ini setinggi ratusan meter segera menyembur keluar. Gelombang air ini berwarna merah menyilaukan dan memiliki dampak visual yang luar binasa. Pancaran air segera jatuh kembali dan meninggalkan awan kabut yang begitu gental di udara. Kabut ini memancarkan aura yang sangat menindas membuat kelompok Xiaoyan pada saat ini berkeringat dingin. Di dalam kabut darah ini ada dua kelompok cahaya hijau redup seperti sepasang mata yang suram. Mata ini benar-benar memandang ke arah kelompok Xiaoyan dengan perasaan dingin membuat bulu kuduk merinding. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membekukan matanya dengan gembira. Xiaoyan bergumam seolah-olah Xiaoyan pada saat ini sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Xiaoyan menyebutkan nama monster ini yang ternyata adalah mimpi buruk iblis darah. Mendengar Xiaoyan yang bergumam semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan baru saja menyebutkan mimpi buruk iblis darah? Apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengenali monster ini? Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan curiga. Mereka pada saat ini hanya bisa menunggu Xiaoyan untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berhenti berbicara dan semua orang masih hanya melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menganggukan kelapanya dari waktu ke waktu dengan ekspresi yang terkadang serius, terkadang terkejut. Seolah-olah ia sedang mendengarkan seseorang berbicara. Mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh kebingungan. Mereka berpikir apakah ada orang yang mengirim suara kepada Xiaoyan? Mungkinkah itu adalah pesan ilahi yang ditinggalkan di sini oleh pemilik rumah harta karun Xiaoyan? Sementara itu di sisi lain, Long Yi pada saat ini menyadari bahwa sosok itu pastilah Zhan Lao. Long Yi pun segera menekan jari telunjuk di bibirnya untuk membiri isyarat kepada semua orang agar tetap diam. Pada saat ini mereka tidak boleh mengganggu Xiaoyan dan biarkan Xiaoyan menyelesaikan permasalahan ini. Menyadari hal itu semua orang pun bertanya kepada Long Yi apakah Long Yi tahu siapa yang mentransmisikan suara kepada Xiaoyan? Long Yi pada saat ini segera mengangguk mengiakan pertanyaan dari semua orang. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan sambil menunggu Xiaoyan selesai.